Relokasi untuk 23 kios terdampak pembangunan ruang terbuka hijau dan rest area sampai saat ini masih buram mesti target awal yaitu pasca lebaran. Namun sampai detik ini belum ada tanda-tanda pembangunan di lokasi baru yang diperuntukkan pada puluhan pemilik kios terdampak. Salah seorang pemilik kios dengan usaha perbengkelan Ahmad Sodik menunturkan waktu relokasi akan mundur pihak dinas perhubungan meminta tanda tangan pada pemilik kios sebagai tanda disepakatinya pengunduran jadwal relokasi tersebut. Pembangunan relokasi yang sekarang belum pasti, cuman kabarnya yang kemarin tanggal 19 sudah selesai, sudah pindah maksudnya ke tempat yang baru. Cuman ada perubahan lagi dari atasan di Dunda ke tanggal 31 Oktober, 3 bulan lagi. Cuman dengan catatan setelah pembangunan yang baru sudah selesai. Sebelumnya diberitakan hingga kini tempat relokasi baru yang dijanjikan di sisi selatan Pasar Anom Sumeneb masih tampak semak melukar dan tidak ada aktivitas pembangunan apapun. Saya Ful Anwar dan Muhammad Arief, JTV